Nah male jadi kita ini jalan-jalan berusukan berusukan jangan tak tahu kita uang pelembang ini bahwa di daerah kita nih banyak yang memang harus diperhatikan Waduh iyo selain ayam yang diperhatikan selain ayam diperhatikan dengan juga harus diperhatikan pemirsa di rumah juga kita harus apa dulu pemirsa di rumah selamat pagi semangat pagi lah ini di spesial weekend Amal Halo Palembang bersama aku Cek Susan dan juga Amal iya kita pemirsa lagi di Kampung Kapitan tujuhulu Cek Susan tadi kita sudah sedikit melihat kiri dan kanan tapi belum banyak pemirsa baru di Gapuranya gitu nih belum jauh jadi memang hari ini spesial weekend kita untuk ngasih informasi ke pemirsa yang lagi di rumah mungkin lagi santai yang lagi baru bangun ngopi ngopi kira-kira ada informasi apa nah Cek Susan sama Cek Amal ini lagi di Kampung Kapitan ini sepertinya kaget kedepannya harus diperhatikan wiya kaget Cek Susan kan maju dalam pilihan pempilihan Wali kotak 2024 snap 402 iya 2 202 mah ga? coba lah yuk pandangan tau my ikon enggak maju nih kaget kur Those New you Eh wilayah di sini Newok di sini warnad S presenting Tujuhulu 10 men helping keteremonik jadi pandangan saya sebagai calon pimpinan nantinya ya yuk ya angin amin jadi kalau Cek Susan kaget misalnya jadi calon pimpinan dari partai Cek Susan pempek itu kaget itu ya jadi memang pemirsa sepertinya di daerah sini daerah kampung kapitan memang harus banyaknya perhatian dari pemerintah perhatian lebih ya bener juga dari masyarakat kota Palemang juga karena kita jingok banyak masih sampah-sampah ini yang ada di pinggiran maupun kita juga padatnya penduduk yang ada di sini itu memang sepertinya membuat masyarakat bingung kali yuk sama sampahnya juga dimana tapi mungkin ada solusi juga kali dari si Amal kayak eh nah kalau semuanya itu ada solusi mungkin sampah-sampah itu harusnya dibuangnya dimana nah kalau aku sih sampah mungkin kebanyakan pemikirannya itu salah itu pemikirannya jadinya pemikiran kau ini salah salahin telah buat Malemang banjir jadi Cak Manu kira-kira solusinya amal menurutnya aku sih eh Cak mana kalau pemuda-pemuda daerah sekitar sini nah kalau lewat dulu yuk Oh ya izinkan dulu tidak apa-apa kita ketengahnya atau menurutnya apa-apa menurutnya aku ya lewat dulu Kak silahkan silahkan pemuda-pemuda di sini setiap pagi itu ya masyarakat ini kumpul ke sampah atau sikok kantong pemuda-pemuda yang disini, ngembek nyong, agak dibayar pula sama yang pemilik rumah berarti intinya, itu ada kekompakan dari masyarakat sekitar untuk gotong royong, baik itu dari masyarakatnya jadi dibawalah sampah-sampah ini ke tempat pembuangan sampah yang memang tempat nyonya bukan buang sungai tapi itu kan butuh duit aman, nah kira-kira masyarakat sini mampu dah, atau mereka bisa menyisikan uang untuk yang namanya ngembek ini, kira-kira berarti memang masyarakat sindikati duit, kita kerja sama-sama pemerintah pemerintah yang subsidi, iya pemerintah yang gaji pemuda tadi jadi mungkin sekali ngangkut itu 100 ribu, ada subsidi dari pemerintah 50% nah, sekak kemahalan, yuk 100 ribu, 30 ribu oh, 30 ribu, iya, sekok rumah, iya, setiap bulan kayak kan kau nak mati jadi pemimpin, anggar ke iya, iya, jangan lupa, coblos, susan amal, dimilang jadi kita bakal jalan-jalan ini amal di daerah kapitan ini aku nak mengelilingi, aku tuh soalnya baru pertama kali ini masuk ke daerah sini, jadi kalau kayak kenal ke ya oh, bukannya amal juga lah, disini mandiri, disini tengah-tengah sini jadi pemirsa tentunya di rumah, kita bakal jalan-jalan di kamuk kapitan ini kita bakal jingung juga, apa sih penghasilan masyarakat yang ada di sekitar sini dan tentunya untuk membantu juga, bisa membantu juga perekonomian benar, kalau Cik Amal tahunya kalau daerah sini nih, ada yang ada nun, Cik Asusan iya, ada juga yang buat pempek, nah itu kita nak kesana nah itu dia, kita kaget belum tuh, yang di daerah sana kan katanya banyak sentra pempek, nah yang akan didistribusikan ke pasar 16 ini Cik Asusan biasanya nah itu, rupanya disini tempatnya disini tempat buatnya ya, kita jingung kalau Cik itu pemirsa, jangan kemana-mana, tetap di Halo Palembang maka ini, Cik Asusan jadi, ini Mal, satu Amal tadi tempat yang bakal ngasih pempek ke kita nah, ada lokanya kok, Cik Asusan bapaknya yola Amal ini Mal sudah sampai sini ya, kita kalau jalan, nah benar nih Cik Asusan, kalau Cik Asusan, aduh pelangannya, pempek nah, Cik Amal kalau kita masuk, apa yuk ah Cik Asusan ini memang meningkatkan perekonomian dari warga sekitar mereka juga pasti merekrut, emak-emak ada pegawai misalkan ibu rumah tangga, pasti mantu-mantu disini kita tentunya kaget bakal ngobrol-ngobrol iya, iya kita bakal ngobrol-ngobrol kaget dengan ownernya owner pempek Minah ini deh wek yang mana sih? Minah ini Cik Minah ini lihat kampung kreatif Panggorajo Cindo woy, kurang tujuh ulu, kecamatan seberang ulu satu pelembang jangan enggak tahu, wong seberang ulu kalau disini ada namanya pempek Minah nah, pempek Minah, Tanggorajo Cindo iya, mana kalau kita masuk? kita seru wanya, kita jalan, kita jalan, kita jalan, kita jalan kita jalan, kita jalan, kita jalan, kita jalan Cik San, langsung kita sedia kenian kita nih, pempek yukoh, pagi-pagi ini, pempek kulit ya Cik Minah ini onegnya coba Cik Minah Cik Minah coba, cicip dulu dan jadi, amal aku nemakan sengaja memang cuman ayo masyik, pas gipau sokau ni emak ya, rasa iwa emak iwa kalau boleh tahu iwa apa ini? cik Minah iwa Kakak ayo Allah Kakak minah cik Minah berapa karyawan di sini Cik Minah? 6 karyawan? tapi ini balik ke sini-sini lah ya Bu Kartika gak lemak kan ini makan dewean Bu? iya iya Cik Minah kalau dari pagi itu jam berapa biasanya? jam setengah tujuh setengah tujuh ya yang sudahnya itu dioper-oper langsung ke tempat-tempatnya biasa dioper ke mana Cik Minah? oh ke dosen juga Cik Minah? iya, ini dari pedamaran ya Minah iya enggak ke 16 ke pelajar nah bener kan? Cik Amal tadi dari produsenya ke tempat-tempat pasal-pasal jadi kalau dioper berarti mereka tuh sudah langganan biasa ya? berapa lama Cik Minah? ngambah dulu Cik Minah ini boleh tadi kan kulit, nah kalau yang bulat ini biasanya kita nyebutnya dengan? adaan adaan ini Cik Minah pakai apa biasanya buatnya ini? boleh biar tahu pemiksa di rumah kan? agak dikit-dikit ngirim ke dikasih bumbu dikasih bumbu bawang putih bawang terus dikasih ketumbar terus dikasih ketumbar suai lah Maya Ridha dengan makan jadi Cik Minah sudah berapa lama kira-kira? di dunia KMPA ini? sudah dari 2003 2003? 2003? belum lahir itu aku? belum aku berarti sudah 20 tahun bagus itu hitungan kau 20 tahun apa pesan-pesan awal ceritanya tuh awal ceritanya tuh awal cerita dulu tuh kan jualan dirumah kita iseng-iseng sekilo dua kilo itu baru dibuat apa memang? padahal dulu tuh ya kita muka meja kecil-kecil itu duduk dirumah duduk dirumah jadi KMPA yang makan lemah kan boleh tak melok jualan boleh kita datang lagi yang nak jualan oh tapi memang yang lama-lama kan channel kita bisa dari mulut ke mulut tapi memang dari awal 2003 tuh waktu tegak di sini lah Cik Minah apa pindah-pindah tidak di sini lah memang memang rumah dari sini lah semenjak nikah di sini lah jadi dari anak-anak kecil tuh baru kawin tuh ini lah Uji Gita Um Plembang Triunasi nah dari dulu di sini lah asli Um Plembang berarti bukan oh bukan juga cuman memang di sini punya Citaraso Pempek aku lagi dijualan di tempat Kota Plembang Mas Plembang Pempek Dulu Cik Minah Cik Minah adalah yang jual Pempek kan soalnya di sekitar sini banyak-banyak banyak di sini ada tujuh agen oh tujuh agen dan dulu Cik Minah duluan yon macam mana ceritanya lupa ck iya Yay john maging mojito kan apa yang yang pegawai dengan kita Lagi yang lebih itu kalau pastikan kalau jualan itu eh pasti ada terbentur nyolayah istilahnya tuh turunnya kira-kira apa sih yang kalau kendala tahan deh kalau habis lebaran ikannya motos Oh kalau musim hujan ini kadang-kadang ngutus juga ikan terus ada agen lain mungkin tidak kalau dia jauh ke oleh agen itu kokoh kalau ini kan musim angin agak mahal ikannya terus aku juga naik kalau musim hujan ini berupa dengan regonya walaupun harga ikan naik tidak tidak berubah benar-benar itulah siasatnya ya mungkin hargon ikan naik kita ngasih ukuran diki kalau ngomongi masalah copy kemarin cek minat Cek mana penjualannya aduh ngaruh dah kiro-kiro cek minat jualannya tuh cukup disini baik atau ada online juga online juga online juga lebih banyak sederhana tapi dari sody di pokok sini adek-kiro-kiro sehari berapa kilo kiro-kiro Andros 10 kilo tuh 900 PMP aku tuh kadang berat 60 kilo sehari 6 900 PMP kali 6 5.400 cepatnya kalau ngomong-ngomong lagi ya Magi yang sarho ya jadi yang nambah-nambah itu agak mudah kita ngitungnya biasanya berarti kurang lebih lima ribu paru sampai enam tibuan ya kali ini seharinya luar biasa ini berarti cek minat nih saya nih kalau dikato ke duduk-duduk ngerima duit perjam itu yang dicari tapi dari 2003 juga dari 2003 Jami tanela pegawai jadi intinya amal intinya amal kalau lo pengen jualan itu harus biar tahu jualannya ini maju dengan tidak bukalah dulu Oh jangan dulu eh cumpul karamal nih besok Aceh aku nak buka ini stick dengan cek minat ini ini Bismillah itu aman bagi wongin duit-duitnya berapa kilo-kiro sedikit cerita modalnya baru-baru itu sampai pacat tetengga amal tadi kata nak mungkus ya udah mau amal kau yang nak makan susah naik ya mau makan Mbak Cik mana Cik minat awal model nyemplung dulu dia disini kalau dihitung Mbak ikan tuh kalau 50 kilonya sudah sejuta 500 kali 30 kali 50 kilo 50 kilo 100 ribu apa iya sekilo itu berapa pempek cek minat dapet 990 900 900 sekilo sepuluh kilonya jadi berarti 90 90 sekilo itu baik itu pempek ada jauh kadang-kadang tergantung dari ikan juga kalau ikan-kadang itu ikan yang gak kalah ngangkat ya namanya sejak kami ngames ya agak susah nyatu ya agak basah banget tadi pempeknya basah jadi tapi kan setiap jenis pempek ini kan pasti hasilnya beda-beda cek minat nah kalau misalnya cek pempek tahu berapa kira-kira sekilonya dapet berapa biji biasanya cek minat karena ada tamunya disitu eh itu lah sudah di kita sudah menyebabkan 90 ikan di pokok 90 jadi lemak ngitungnya lemak ngitungnya kalau untuk modalnya berarti sekali ngadon ya kalau kami tuh 10 kilo sekali ngadon juga itu sehari 10 kilo waktif sana nah aduh bepom atau terus tujuh goh haki haki halilnya sudah ada aduh ya PIRT jadi cek minat ya oh PIRT aduh ga lo ya jangan ragu jangan hawan ragu makan pempek cek minat ini berarti sudah aduh ya banyak eh udah uji ya dimso segala macam dateng ya PIRT yang mana caro wong ininya wong daktel, supe, cek mana tuh? ini kami kemarin gajak seminar gini oh di hotel setelah seminar dapet sertifikat ah dapet sertifikat baru pengajuan PIRT ya jadi itu kan biasanya dicek nih dapurnya kebersihan dapur dan lain-lain kan di cek galong dari dinas kesehatan kean 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 ke sini wah berapa lagi nih cek minat cek minat kabarnya ada tempat makan lagi di luar situ Cek manu kalau kita pindah ke PKG ya 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 biar berhasil makan lagi kalau kita lagi kita di aturi dia tadi Cek minat kami bergoyornya tempat lain pulang mau kasih cek minat Cek minat hmmm hmmm Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 ini disupport baik atau mereka bayar juga ada biayanya siapa pak kalau dari Pemkot dewe? kalau dari Pemkot baru akan dikembangkan ya kondisirinasi wisata kuliner untuk di KOP PTRC ini ini masih suadaya masyarakat oh masih suadaya masyarakat masing-masing jadi mereka membutuhkan? kenapa pak? jadi berbagi rezeki oke kampung kreatif Pempek Tangkoraja ini inspirasi idenya dari siapa ini? jadi kalau kampung ini sendiri memang sudah ada tahun 80an ibu Minah sudah lama kami masih SD baik sudah mencari Pempek ini dari 2003 soalnya 2003 pak iya terus tenang kan kayak di leman cerita itu pasti kita ketemu Pempek ini jadi kalau anak-anak sekolah itu Darmaji makan limon aku Tigo amal dulu cak itu ya ruputnya pas sudah dicamat di sini ruputnya buatnya jadi berusaha minta maaf dengan saya Minah Pak, Pak Ikhron, jadi untuk SU1 ini wilayahnya di mana pak? kalau SU1 ini terbincang antara Satu Ulu, Watan Nogan, sampai tujuh Ulu, Jembatan Ampera. Satu Ulu, dua Ulu, tiga empat Ulu, lima Ulu, tujuh Ulu. Berarti ngarak ke sana, Pak? Atau ngarak ke sana, ngarak ke kanan? Sampai ke Jembatan Ampera. Betul, betul. Lewat dari Jembatan Ampera itu lain lagi? Lah masuk Jakabaring. Oh, beda ya? Kalau dulunya S1 juga. S1, sekarang lah pecah, Pak. Pecah Jakabaring. Pak, kalau kita jinggok, disini tadi Cek Susun sama Cek Amal datang, masih sepertinya untuk kebersihan, Pak. Mohon maaf, jadi untuk perhatianlah tawasannya. Ini kan memang agak masih bisa dikatakan sedikit kumuh ya, Pak. Kumuh ya, Pak. Nah, Pak, kiro-kiro, aduh, Pak, ke depannya KG dari pemerintah, khususnya juga dari pandangan Pak Caman Dewi, untuk pembersihan sendiri di... Normalisasinya mungkin, Pak. Iya, disini kan kita jualan, makanan, dan lain-lain. Nah, Cek Mana Pak, kiro-kiro, Pak? Jadi kalau disini, memang kalau untuk kebersihan, ya, karena kita berada di tepian sungai, pada waktu itu kami pernah kocong royong sama Pak Wali. Ya. Desember 2020, kalau tidak salah. Jadi ini kita angkut semua, Bu. Kita bersihkan. Nah, siangnya kebetulan ada yang kami suruh staff untuk cek, jam 1 udah masuk lagi. Oh, sampah. Nah, disini karena masalah begitu pasang, sampahnya naik lagi. Berarti dari sungai? Dari sungai. Jadi pada waktu itu Wali Kota langsung turun. Nah, mungkin kalau ini nanti sudah didam, seperti di BKB, yang dibawah ini kan jadi nggak masuk lagi. Terutup, mungkin disana baru terkondisi. Tapi kalau dari masyarakat, kita himau juga untuk menjaga kebersihan, karena sudah menjadi destinasi wisata, kan? Sudah banyak berkunjung dari luar Perembang, dari Tunggulu, bahkan ada Surabaya. Malu kita kalau ada tamu yang datang sini, kondisi lingkungannya masih seperti ini. Benar. Jadi ke depan berarti PR-nya ini tinggal dipasang, Pak? Ini dam tadi. Biar kita usulkan juga. Berarti bukan dari masyarakat sini, Cik Susan, yang sempat-mpat untuk buang sampah di lingkungan sini. Tapi kalau air pasang, dari sampah-sampah yang lain masuk ke sini, Cik. Turut, dia sampahnya ketinggalan. Iya, sampahnya ketinggalan, Cik itu. Kisah nyata itu, Pak Pak Pak. Bukan Cik Sinetron ya, Pak. Jadi kisah nyata, ya, ya, ya. Emang pada waktu itu Pak Wali Kota langsung, kan? Tapi kalau... Nah, pembinaan. Pembinaan-pembinaannya di sini? Cik, menurut Pak? Pembinaan, ya, kita menyentuh masyarakat di sini, kita bentuk kampung sadar wisata. Oh, kampung sadar wisata, ya. Jadi mereka secara berkala, itu ikut membersihkan. Cuman memang masih kendaraan alam itu lah. Jadi kalau begitu pasang, ya, karena memang kita mengingat kondisi di sini, daerah tepian sungai ya, Pak. Terus juga dari pembinaan dari lingkungan. Kalau pembinaan dari PMP, Pak Cik mana Pak tadi, Pak? Kulinernya. Kalau kuliner kita ini, alhamdulillah PT. RC ini semenjak 2020, kita ikutkan kampung kreatif, alhamdulillah juara satu tiket Kota Palemba. Nah, dulu kan di sini kan lorong, Bu, ya. Lorong Tanggaraja. Namonya, ya? Ini lorong Tanggaraja. Jadi kita, dan kebetulan adalah kampung PMP, jadi dulu kita buat namanya kampung PMP Tanggaraja. Tapi memang inisiatif dari kami, pada waktu saat mengusulkan tambah Cindo. Nah, tambah Cindo. Karena memang keinginan masyarakat Palembang ini kan, karena memang di tepian sungai Musi. Pemandangannya bagus sekali. Jadilah PT. RC ini. Jadi, kita namakan PT. RC ini dengan doa dan harapan supaya kampung ini memang bersih, Cindo, jadi orang menikmati PMP, sensasi supi sumai itu. Iya, sesuai dengan namanya Cindo. Makan PMP. Selain PMP, apa Pak? Kiro-kiro Pak? Ada juga iwasin, Pak? Atau kerajinan-kerajinan lain mungkin? Di sini PMP dan sudah berkawan juga, Dio. Nah, apa tuh kawannya? Oh, Risol, Matapak. Seperti Matapak Buzo Baida itu, Alhamdulillah itu jadi kulinernya supi-supi ketek ini. Wah, langganan ya? Iya, iya, iya. Makanannya sehari-hari, makanannya PMP sama Mertapak. Artinya memang beragam. Iya, jadi makanan sehari-hari. Lain dari PMP ya, Pak? Kalau daerah sini, Pak, ingat kan lana 2024. Nah, itu kan pasti banyak pemilihan-pemilihan lah ya. Nah, kiro-kiro, Pak, tadi kan dari pemerintah. Nah, kalau dari wakil rakyatnya, ada udah, Pak, kiro-kiro, perhatian khususnya. Yang memang daerah sini, Pak. Soalnya, ya, kita gak tahu. Kalau cek susah nih, Pak. Iya, iya, kita amin ke banyak lah, Pak. Amin ke PMP ya. Sampai lagi tenang, Pak. PMP banyak lagi. Terima kasih, Pak. Perhatian dari wakil rakyat sudah ada. Mereka sudah pertama kunjungan. Yang kedua, pada saat kita, tahun kemarin kita gelar Lomba Makan PMP. Yang di Wali Kota, Pak? Di Tasik itu, Pak? Di sini, Bu. Oh, di sini. Lomba Makan PMP. Nah, itu dihadiri oleh Pak Ketua DPR kita. Oke. Dan DPR Provinsi. Itu usulan siapa, Pak? Usulan dari Bapak? Atau dari masyarakat? Iya, dari kampung. Oh, dari kampung. Dan mereka jadi peserta eksekutif. Jadi pesertaannya, Pak, ya? Nah, insya Allah tahun ini katanya akan diadakan keramik ini, Bu. Oh. Kalau ininya sudah kita kait. Ilang, karena begitu air pas, kan? Tapi kalau sudah di keramikannya warna-warni... Kayak keramiknya, Pak, hilang, tidak, Pak? Tidak, 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 tidak. Insya Allah, Bu. Tahun ini tidak saya. Oh, mantap. Mantap. Memang berarti kampung sadar wisata tadi. Betul, betul. Sebelum dipasang keramik, Pak, dibersih ke dulu. Bersih ke dulu. Tetap, ya. Jadi perhatian ini. Sebenarnya, Cia Sosan, kalau warga di sini, dia sudah takut juga mau sampai sembarangan. Iya, benar. Kabar-kabarnya, Bu, kanyut lagi, balik lagi. Jadi kalau buang, balik lagi ke kita. Oh, iya, dia ke ini, ya. Iya, iya. Cak bumerang, Pak, ya? Balik lagi. Iya, jadi bumerang, ya, untuk kita. Iya, iya. Jadi kalau warga situ, mulai takut juga, ya, kan? Benar, benar. Ah, iya, ada kena karma, ya? Iya, benar, benar. Jangan juga dulu. Jalan-jalan dulu kita naik ke sini. Nah, itu sehari-hari. Kita nak nyambung lagi, Pak Caman. Omongan kita tegak, itu capek. Nah, benar. Benar, benar. Kita pindah, ya, Pak Caman, duduk dengan tan. Bisa mau cek minat. Nah, cek minat. Gak cek minat. Oh, ya, gak cek minat. Gak cek minat. Gak cek minat. Gak cek minat, ya. Gak cek minat, ya, gak cek minat. Ini loke pempek, ini. Iya, agen, bu. Agen besar. Pak Caman, boleh cerita-cerita lagi soal yang tadi, apa? Apa? Lomba? Lomba? Lomba pempek. Lomba, memang cek minat. Cek nanu, keseruannya tuh boleh di cerita ke dikit. Cek minat. Aku tahu kaget tahun depan. Tiba-tiba lomba memang dari masyarakat. Tiba-tiba. Tiba-tiba lomba pempek. Tiba-tiba. 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 Tiba-tiba, empat. Tiba-tiba lomba pempek ini. Akhirnya kami adakanlah lomba makan pempek itu. Jadi, masing-masing agen, satu, misalnya, Buk Mina, pempek kulit, yang lain pempek pestel. Jadi, lapan agennya kita libatkan semua. Nah, Alhamdulillah, ketemu permulanya dan kita adakan lomba makan pempek. Rupanya hampir tiga ratusan yang menetapkan. Ya, tiga ratusan, baik Putra dan Putri. Antusias warga sel ketama lemak. Apa ini dari warga sel? jadi kita permulanya kita siapkan waktu 7 menit dan Pempe itu 40 buah jadi kalau yang tidak habis dia dibungkus jadi membayar naftar juga kalau udah salah kemarin alhamdulillah kemarin kalau yang juara satu putranya itu dia habis 33 pempek tapi cukup sepuasnya bahkan saking sirunya bu draw nah dari sini bu kita ambil 10 besen berarti memang kalau makan Pempe ini lebih asum memang iya 10-20 setiap hari jadi kalau lomba lebih asum Pak kami lebih asum setiap hari jadi Pak Ejron waktu kesini pasti rame kan Pak ya rame membeludak waktu itu Cak kita ketahui kalau akses jalan kesini kan agak macek agak sarah ya Pak ya iya 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 eksekutif pada yang kelas umum jadi dia sengaja datang diambil dia dari Ampera di videonya setelah itu turun dia dipangkal di lorong tangkar aja tadi kemudian masuk jadi memang akses kesini nih ada dua lewat sungai kalau mau nyaman kita di BKB BKB dari nyeberang cukup lah lima menente foto di Tugu Blido dulu yaa selamat nyeberang ke PCRJ nih nah karena memang dari Tugu Blido itu kemirsa lurut baik langsung ini ada pelang kampung kreatif Pente Tangkoraja Cindo iya itu kalau kemudiannya bu kalau kemudiannya sambil menjempe dia pasti sampai sini karena lurus setempat karena Pak kate lampu merah disukai iya iya betul-betul ya Pak untuk asus dari laut ini dari sungai ini aduh gak bakal nanti bener ke Pak Caito iya jadi kami lah sudah dipanting oleh Pak Kadis Parwisata Pak Isna Pak Suleiman Amin Pak Wajahmat aduh kan leposa lo jadi omertu nah jadi akan dibuat dermaga seperti yang diseberang diusulkan dengan Iya Pak kalau kita melihat kan melihat kalau memang akses masuknya disini kan Saro Saro sudah itu kan agak yang datangnya kan ibu-ibu kalau glowing-glowing kalau kayaknya tercampak dia kaki itu terumput viral kaki ngomongin soal ibu-ibu itu kan disini pasti banyak kegiatan yang cek tadi Pak Elow betul-betul kegiatan-kegiatan pecah pemuda-pemuda itu itu apa Pak yang ada disini diberdayakan ya kayaknya Pak taruna mungkin kalau pemuda-pemuda jadi kalau pemuda disini lain yang kampung yang lain disini rata-rata bertato tapi rupanya walaupun bertato rupanya mereka ini tidak nganggu baik-baik kalau jadi dah usah khawatir tegur baik karena kalau kamu nanya kemana pemuda dia ngantarkan jadi pemuda-pemuda ini siap ngantarkan ke tempat lagi-lagi pembe salah satunya mungkin mereka juga digerakkan kalau misalnya ada acara-acara disini bisa untuk ngatur transportasi parkir segala macam kalau ibu-ibunya Pak aduh mungkin robana atau pengajian atau apa Pak yang misau oh ada kita kan betulan 9 musselat hari Rabu ada cuma denger rato-rato kami sekarang tapi pengajian itu maksudnya rutin ya mungkin juga ada perlombaan dari antar camat jadi kalau pengajian ini rutin kemudian subuh ya subuh berjamaah kebetulan bu agen PMP kita ini ada juga yang berkepulian PMP ada 8 1 jadi ada agen PMP kita ini bisa umbrow dari jualan PMP jadi motivasi bagian lain kemarin anak berangkat di oleh sakit kemarin 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 anak-anak bisa juga untuk menabung untuk ibadah umbrow kalau umbrow kalau dunia insyaallah ya diniatku sambil ngadun ngadun pempe tadi salawat mengertilah ya salawat ke salal ke Allah Mas Salli Al-Salli Bu Mariam ya Bu Minna ya Oh Mariam yang sudah kemarin sudah pergi sudah balik kamu masih di sana ya 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 kalau pempe Paling jauh ngirimnya kemana Cek Minna kemarin aku ngirim ke Bekasi terus nah pada itu di Cilacat belum laku kirim juga dia transfer dia pulau Jawa kemarin 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 pemasaran Bapak Dewi sebagai camat ini sama Pak pemasarannya dengan apa namanya kampung kreatif ataupun wilayah yang bapak pegang lah mungkin bisa dikasih tahu ini logi IG S1 kalau untuk pemasaran jangan khawatir kita sudah dikemas dalam medsos juga ya PMP Bumina apa IG Cilacat Bumina kalau IG kalau IG PTRC Kampung Kreatif Kreatif Pak Camat seberang Ulu 1 terkini Pak Camat seberang Ulu 1 terkini sudah ada Instagram juga Dinas Pariwisata sering post Cik Minah tadi ada Instagram apa Cik Minah sebut BPM di PMP PMP lemak Kalau ngomongin PMP 1000 ada berencana pengunian ngopgrade ke PMP premium yang RG RG retour RG stok bukan yang sesuai pesanan kan seorang pesanan sesuai pesanan ada itu rencana kalau nggak dimasuk pleaser kan ada yang beli misalnya ada yang beli kan sudah ada stock di kulkas itu harus di ini dulu kan dipakung dulu tapi kalau sekarang belum adon baru adon kalau resikonya kalau udah habis yuk lumayan lagi ya cuman kalau yang nak request misalnya nak mesen bisa made by order jadi pemerintah PO sistemnya pre-order mungkin udah 3500 2000-2000 nah gimana lagi deh mau ke pantai Waksabon sebab premium tegur 2000 jadi Pak Pak Injil sebagai campan disini banyak kuliner-kuliner disini sejauh ini mungkin dimasuk ke di acara yang lagi heboh sekarang atau lagi pas lagi aduk-aduk pernah dapat seloknya nih misalnya betul dinas pariwisata kota sama provinsi juga sudah membackup dimasukannya di agenda sudah dimasukkan di agenda ya acara apa yang paling kemarin kita juga kalau PolTV Halo di Halo pagi ya kita pagi-pagi kan yang live kan oh ke media-media mungkin pernah yang jelas di medsos sekarang ini jaman Instagram jadi kalau mau lihat postingan disini begitu camat kesini kami pasti selalu Oke Pak Caman di jurur negordin iya Pak Caman S1 terkini iya iya Pak Caman sebagai camat di Indonesia apa Pak yang Bapak rasa berkendala untuk masyarakat-masyarakat ini baik dalam mengatur masyarakatnya mungkin juga hubungannya apa Pak Kiro masih merasa jadi Pak R Bapak agak susah ya kalau gimana terakhir harapan kalau kendala memang ini Bu ya ya agen-agen PMP ini mereka kan fokus fokus dengan goreng fokus dengan macam jadi mereka tidak bisa dibebani kalau mau kita lingkungan jadi kita sebutuh kelompok yang lain terpeduli dengan lingkungan tapi para agen PMP ini kan kalau pas gotong royong mereka ngeluarkan makanan oh jadi ya sebenarnya potensi gotong royongnya ada yang kedua memang aksesnya yang masih menjadi kendala tapi memang Pak Wali Kota juga fokus pengembangannya dari dari BKB jadi tinggal kita pasang pelang seperti ini kan disana belum ada pasang pelang jadi lebih banyak nanti juga kita akan mengajukan proposal ke Bang Sumsel Syariah supaya diadakan perahu dan fasilitasnya ya para perahu jatah ya Pak ya untuk mengembangkan sini kan ya jadi kalau ada dua perahu yang standby kan jadi yang datang ke BKB mau tak mau dia datang ke sini terakhir Pak harapannya Pak kalau harapan ya PTRC ini wah kampungin amazing 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 luar biasa dia tamu udah berhenti sini Bu ya lama yang bakal yang datang ke sini salah jadi Raja Iyo Raja Hai YouTube dari mana-mana Bu bedir saya sendiri kadang-kadang aneh juga jadi kampung ini memang memiliki arisma tersendiri jadi tamu udah berhenti ini berkaini Bu Mina tinggal lagi kita memperelok kampung kita. Berarti Cik Susan itu dia tidak bisa dipungkiri bahwa kuliner di kota Palemang ini masih menjadi sorotan utama nomor satu yang menjadi perhatian para wisatawan. Kalau harapan dari Cik Minadewe, apa Cik Minadewe? Harapannya untuk usaha pempek? Usaha pempek nomor satu ini Bita Ngo Rajon. Harapannya supaya kedepannya lebih maju lagi. Kami seluruh agen mengharapkan beliau kepada Pak Samar, kami jangan dilepas dulu. Minta bimbingnya di dinding Pak Samar. Kemudian Bu Minadewe kemarin kan sudah ketemu sama Tengku Tezi. Dia ingin ketemu Raffi Ahmadnya. Buntakorlah? 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 Buntakorlah belum? Iya, yang makan... Yang genduk hitam itu kan? Yang genduk hitam itu kan? Yang genduk hitam itu kan? Anak genduk hati uang, genduk hitam. Tapi pesan harapan kami untuk warga Pembang dan Sumsel, jangan puas dulu. Jangan bangga dulu. Jangan ngaku Pembang kalau memang belum makan pempek di sini. Langsung di sini. Langsung di sini. Hukum, kreasi pempek tanggung. Nah itu, itu dengan huruf itu. Tahu ya, seberang ulus satu. Memang camatnya Bapak mutar hijri? Iya. Iya Pak, kami ucapkan terima kasih, Pak. Sudah memberikan kami... Bincang-bincang. Bincang-bincang. Di sela-sela kesibukan Pak Camatnya Pak Adat. Dan juga Cik Binaz, terima kasih. Terima kasih. Jangan lupa pempek tadi, 222. Iya, 222. 222 kami ambil Pak Pempek, 222. Sebaru kami mau nyalon, Pak. Oh iya. Nyalon, benar-benar. Jadi bagi untuk mengangkat minta hati. Ya, mulai-mulai. Caper Pak, cuman cari perhatian. Iya, pokoknya di sini ada tiga generasi, Bu. Yang bikin pempek. Nah, uuuh tiga generasi. Sukses selalu, Cik Binaz. Terima kasih sekali lagi, Pak. Makasih, Pak Puter, Radjron, sama Cik Binaz. Waktunya sudah pincang-pincang di Halopalen. Dan sekarang pemirsa itu, sudah sejam, Nini Kretman sudah merewangi pemirsa. Kita sudah jalan-jalan, sudah makan pempek. Pak Ciamat juga, Cik Minah Spesial Weekend ya ini Jangan lupa terus kesehatan ke Halo Pak Lemang setiap hari Dari jam 8 sampai jam 9 Nah jadi Pak Tiri memang punya kita Ayahkan Pak Ciamat Aku Cia Cusain pamit Terima kasih Pak Sama-sama Terima kasih